Harga ikan di sejumlah pasar tradisional di Kepulauan Citaro mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Harga ikan tongkol biasanya dijual 20 ribu rupiah untuk 7 ekor ikan, saat ini dihargai 3 ekor dengan ukuran kecil. Tidak hanya ikan tongkol, ikan cakaleng dengan ukuran kurang dari 1 kilogram biasanya dijual 35 ribu rupiah, kini dijual 100 ribu rupiah. Para pedagang mengaku pasukan ikan dari nelayan ke pasar sangat kurang dan mahal, sehingga mereka harus menyesuaikan harga agar tidak merugi. Untuk hari ini agak mahal, karena keadaan laut yang tidak memungkinkan begitu besar ombaknya, sehingga nelayan tidak dapat melaut dalam beberapa hari ini. Jadi stok yang ada ini dari mana? Stok yang ada hanya tinggal ambil dari kota Ulu. Kalau ini biasa, sekarang penjualannya berapa? 3-20 sekarang. Kalau lagi normal? Lagi normal dia sampai 7-20. Ini sudah berapa hari? Ini sudah 3 hari. Dalam seminggu ini, cuaca buruk dan angin kencang serta gelombang tinggi menghantam sisi barat Pulau Siau ke Pulauan Citaro. Sejumlah perahu nelayan terparkir, para nelayan takut melaut karena hantaman gelombang. Terima kasih telah menonton!